Sejarah Usman bin Yahya adalah musuh berat Sehnawi Al-Bantani Termasuk yang paling tidak boleh kita lupakan Membantai para kiai keimbantan termasuk Kegir Jile, Jilegon Itu para kiai Dengan fatwanya Torekoh Kodiriyahwan Naksabandiyah dan Satoriyah di waktu itu dianggap sesat Itu catatan Anak bangsa tidak boleh lu lupa Habib Usman bin Yahya Menelan korban di tengah-tengah Nusantara Yang korban tidak hanya rakyat Ratusan ulama dan kiai tokoh Dari Sabang sampai Mirro Ini sejarah yang tidak boleh kita lupakan Jasmi, Jasmirah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Jangan takut Bacakan sejarah setiap hari Biar anak bangsa berpikir jernih Untuk mencintai tanah air Berjalan kemudian Siapakah yang tidak ingat Harus ingat selalu Kokoh habaib Habib D.N. Aidit Betul Habib Musa Baruba Betul Berapa rakyat Kokoh para kiai menjadi korban Betul Perintah Allah Bacakan sejarah Buat anak bangsa Biar selalu berpikir Untuk mencintai tanah air Sekarang rame-rame Mengaku Jucuna Jucunabi Tidak usah takut Sedikit pun tidak ada kualat Selama mereka ngajak-ngajak musantara Berani ngajak-ngajak Pancasila Sedikit pun tidak ada kualat Bahkan wajib Kita dapat pahala Betul Jangan sampai kita kena arus Mereka-mereka mukhibin Sok masih mengadakan pembilaan Nakut-nakutin Kualat dan lain sebagainya Belum tahu dia Di hari kemarin Tadi malam Kita ini sekolah Kita acungi jempol Kepada saudara-saudara Timnas kita Yang sudah menaklukkan kurya Betul Tepuk tangan buat timnas kita Kasih semangat selalu Biarpun engkau kalah Tetap menang Betul Karena langkah Napas darah Rohmu untuk memperjuangkan Indonesia Sudaraku yang berbahagia Sebelum seminggu ini Kemarin ada informasi Kasian Kita doakan Namanya ketua rop itu Alawiah Taufik Asikab Kurang ajar Kiai Ada di Pasuruan Keluarganya dihancurkan Oleh beliau katanya Betul gak pak Kurang ajar gak Beliau Kiai Abdullah Sosok tokoh Orang Nusantara Sosok NU Dia dicerikan Oleh Pimpinan Robito Alawiah Katanya Toriko terbaik Kurang ajar gak Ayo kita Pakai logika yang jernih Bagaimana Sosok seorang Kiai Kemudian Diacak-acak Dicerai Ini Baru Seminggu kemarin Belum lama masih hangat Itu Para mukibin mohon maaf Itu katanya Yang kamu bela Buka matamu Buka Zaman sekarang Era sekarang Harus berani Harus berani Seperti Garuda muda Yang gagah Pemberah Pemberani Mohon maaf Gus Dulu itu Anak Yasin Jamaah Yasin Khususnya di Unikus Itu apa sih Langkah-langkah Abuya Istiqomah Yasin Sampai Lima waktu Ditambahin Solat malam Sampai ditambahin Solat luka Full Yasinin 24 24 jam Ternyata Di tembok Unik Tertulis Waidhatuliyat Wafusyot Yasin Fi'ayil Barat Aminat Jikalau ini Yasin Dibaca Dan ditafsirkan Dijelaskan Kepada anak bangsa Aminat Negara ini Jaminannya Aman Ini Torekoh Torekoh Yasin Yang dibawa Ulama kita Yang dibawa Oleh Waliso Waliso Kendalanya Apa Indonesia Tidak Aman Saudara Ku yang Cinta Baca Quran Cinta Istiqomah Yasin Melek Kita Dari Sabang Sampai Meruke Satu Keinginan Indonesia Harus Aman Sentuh Sadah Damai Ternyata Allah Ngasih PR Kepada Kita Dari Usman Bin Yahya Sampai Habib DN Aidit PKI Harus Ingat Bangkitkan Semuanya Sampai Sekarang Dia merasa Kuat Ulama Ulama Dijelek Jelekin Beribumi Dijelek Jelekin Presiden Dihina TNI Dan Pelri Dihina Ayo Kita Buka Di dalam Yasin Mohon maaf Ini Harus Kita Kembali Cernih Kempat Lima Kemerdekaan Kita Betul Kalau Empat Lima Ke 2024 Berapa Tahun Gus Masih Belum Satu Abad Jadi Kalau Satu Satu Umur Kita Sudah Bikun Ada Yang Bikun Ada Yang Sudah Tua Ayo Kita Buka Surat Yasin Di firman Allah Sesuai Pondok Pesantaran Unik Ini Pondok Yasin Siapa Siapa Yang Sudah Dikasih Panjang Umur Ingat Allah Dengan Tegas Siapapun Mau Presiden Atau RT Atau Rakyat Tetap Akan Dikembalikan Sebagaimana Anak Kecil Kembali Kecil Lah Kecil Lagi Ingat Kenapa Mereka Tidak Mau Berfikir Dengan Pikiran Jernih Ayo Ini Semuanya Kena Khususnya Dalam Cinta Tanah Air Empat Timani Kemerdekaan Bersih Dimiliki oleh Negara Negara kita Kemerdekaan Dimiliki oleh Dari Sabang Sampai Merau Meraukai Harus Tidak Ada Boleh Noda 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 Sekarang Masih Ada Noda Noda Bertitik Dengan Adanya Petanisme Petanisia Peta Peta Dikarap Hitam Hitam Dengan Adanya Makam Makam Bal Bal Supaya Ayo Kita Bersihkan Sesuai Bersihnya Bendera Merakut Bersih Harus Bersih Inilah Yang Kita harus Setiap hari Ramai-ramai Kita Lawan Apa Adanya Selama Tidak Sesuai Dengan NKRI Musuh Selama Ngajak-ngajak Pantasila Musuh Betul Aduun Masarapnya Musuh Kita Yang Nyata Di hadapan Kita Bersama Kita Nggak Boleh Tertipu Biarpun Majelisnya Tertuliskan Yus Solawat Kudangnya Solawat Melek Betul Saudara Saudaraku Jangan Tertipu Kedok Mereka Mereka Masih Berjalan Istafet Usman Bin Yahya Istafet Nisi Belanda Untuk Menjajah Kita Bagus Tampilannya Dimana-mana Pondok Besatan Dimasuki Kanyus Solawat Rakyat Desa-desa Dimasuki Kanyus Solawat Kudang Solawat Belakangnya Akan Menguasai Makam Menguasai Kemakuran Masjid Melumbuhkan Rakyat Betul Bahaya Tanghun Saudaraku Jangan Tertipu Kedok Yang Sok Tertulis Kanyus Solawat Bukti Solawatnya Bagus Langkahnya Tidak Bagus Inilah Yang harus Kita baca Bersama Kenapa Adat Keluhur Tradisi Kita Khususnya Di Demak Kemarin Fakta Danyata Melek Ini Bejatnya Lotfi Bejatnya Para Kabaib Yang menghabus Tradisi Nusanta Nusantara Ingat Sedika Laut Adalah Tolok Ukur Keselamatan Bangsa Indonesia Mengajari Kita harus Bersyukur Kita harus Menjaga Laut Sebagaimana TNI Angkatan Laut Laut Ini Dirubah Berarti Mereka Adalah Sengaja Mengacak Acak Indonesia Baik Agamis Maupun Nasionalis Bayang Bayang Laman Gak Ajar Alihim Laknatullah Tetap Doa Kita Selama Mereka Tidak Mau Bertobat Tidak Kembali Ke Akhlak Kul Karimah Akhlak Pancasila Ke Asalu Alihim Lanatullah Tetap Selalu Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wada'ala Ingat Dalam Ayat dan Surat Asin Tersebut Menurut Beliau Yang punya Tafsir Kabir Beliau Si'ar Rozi Menyatakan Kolal Ukola Bagi Orang-orang Yang punya IQ-nya Cerdas Pemikiran Pemikiran Yang Cernih Ke Hal Yang Tidak Boleh Dipatasi Oleh Siapapun Salah Satu Nelani Hayat Alaha Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Perjuangkan Satu Al-amnu Aman Damai Ini Wajib Siang Dan Malam Menjaga Kondisi Kita Dari Sabang Sampai Meruke Harus Aman Betul Bagaimana Wujud Tercipta Aman Kalau Mereka Dibiarkan Mendawir Bapak Ulama Bangsat Betul NU Muhammadiyah Sampah Apa Yang terjadi Konflik Dimana Ma Mana Bahaya Kalau Kita Punya Akal Cerdas Ayo Jaga Bersama Yang Ngacak Katanya Mereka Katanya Cucuna Nabi Bangsat Sya Alehim Laknatung Laknatung Gitu Kita Masih Percaya Cucu Nabi Jangan Sampai Percaya Sudaraku Allah Sudah Membuktikan Kita Harus Kembali Murni Seperti Anak Kecil Seperti Benira Merah Putih Putih Tidak Boleh Dinodai Oleh Para Imigran Perikah Mereka Yang Alehim Mal Unin Laknatullah Bahaya Kedua Asihatu Sehat Kita Harus Kita Perjuangkan Dari Sabang Sampai Meruke 24 jam Harus Sehat Doa Selalu Bagaimana Bisa Sehat Kalau Hati Kita Sudah Di Doktrin Love Amerika Pendus Pendusta Penyakit Penyakit Imigran Nyaman Habak Epalawi Datang ke Indonesia Bukan untuk sifat Untuk obat Tapi justru Merusak Akhidah Berarti Membawa Virus-virus Penyakit Naodhubilamin Rali Ingat Satu Keamanan Dua Kesehatan Tiga Alkifayah Ekonomi Harus Makmur Sejahtera Ini doa kita Bersama Kita Berjuangkan Bersama Bagaimana Bisa Makmur Mereka Kanjur Solawat Katanya Tebengnya Karena topengnya Solawat Apa yang Di belakang Solawat Menginjak Rakyat Ratusan Juta Bayang Gak Kita harus Nangis Kita harus Sedih Kita harus Berkuar Kasian Para nelayan Saudara kita Yang jujur Kasian Saudara kita Yang jadi Petani Sedih Perjuangan Untuk Kejujuran Indonesia Betul Kasian Saudara kita Yang di kantor Kasian Saudara kita Yang di pasar Di peras Semuanya Dirampok Oleh mereka Mereka Yang berjubah Dengan mengaku Cucuna Cucuna Kini takut Kualat Kempe Leng Selama Tidak sadar Kembali Ke pangkuan Pancasila Pelakuannya Meluncak Gus Ini di Youtube Youtube Digital Masih melawan Betul gak Wah Ayah ini Dia masih Melawan Terus Sekarang Sarifah Berkuar-kuar Sayang Cucu Nabi Bahkan yang Paling Bangsat Mukibinnya Berani Mengaku Cucu Nabi Betul Ini gak Ketemu Akal Gak Masuk Akal Habibnya Ngaku Cucu Nabi Akhirnya Mukibinnya Berani Mengaku Cucu Nabi Okrum Berarti Ada Seles Cucu Nabi Ini Ketahuan Kalau Mukibinnya Agak Wajar Ngaku Cucu Nabi Kenapa Mukibinnya Berani Mengaku Cucu Nabi Ini Sangat Keterlaluan Sangat Membanggong Membanggongkan Ayo Setiap hari Hajar Mereka Mereka Yang bikin Ulah Di negeri Kita Tercinta Tercinta Ingat Yasin Menegaskan Kita Dikasih Allah Akal Yang Terdas Ayo Kembali Kemerdikan 45 Harus Bersih Dari Imperialisme Imperialisme Hal-hal Yang Menjajah Kita Bahaya Coba Kalau Kita Runut Anak Bangsa Ini Dikasih Pendidikan Bertahun Tahun Baik Di Pendidikan Formal Mampu Di Pesan Pesantin Sudah Jadi Diakui Didoktin Dibilokkan Berarti Betul Enggak Ini Yang Harus Kita Marah Kenapa Ujungnya Mereka Akan Menghancurkan Menjadi Musuh Pancasila Bukti Tradisi Sedekah Laut Dikatakan Musyri Ini Gobloknya Mereka Kenapa Sudara Kita Mesti Mugibin Gobloknya Goblok Nah Orang Demak Harus Marah Panjirnya Demak Kara-kara Faktor Dari Sisi Kacamata Agama Mereka Para Habait Khususnya Lutfi Berani Menghapus Tradisi Sedekah Laut Bayang Serang Wajib Kita Serang Wajib Kita Teriak Wajib Kita Doakan Setiap Hari Kita Kita Mengharapkan Apa Yang Sampai Kalau Jabar Harus Berani Menjabarkan Jawa Tengah Harus Berani Menengah Menakan Ayo Kita Tenengahkan Ini Ini Masalah Yang Besar Harus Jadi Bacaan Dari Sabang Sampai Meruge Yang Berani Merubah Tradisi Sedekah Laut Adalah Mereka Habait Mereka Balami Berani Mengacak Menghapus Langkah Langkah Ulama Tokoh Dan Wali-wali Kita Khususnya Wali Sembi Sembilan Ini Yang Harus Kita Harus Punya Hero Semangat Lawan Itu Khus Sangat Benar Tepuk tangan Khus Ilyas Kata Khus Ilyas Gak Ada Titel Sekarang Habib Tujuh Nabi Yang Ada Habib Yah Uti